Sebelumnya selamat datang kembali di channel sederhana saya ini di video kali ini Aku bakal membahas lagi sebuah smartwatch yaitu dari Realme Watch 2 Yang bakal saya bahas disini yaitu mengenai hal-hal yang saya suka dari Realme Watch 2 Ini di bagian part 2 nya Karena di sebelumnya juga sudah saya bahas mengenai hal-hal yang saya suka dari Realme Watch 2 ini Dan ini kelanjutannya mungkin yang pertama yang saya suka dari Realme Watch 2 ini di bagian strapnya Kalau kita perhatikan di bagian strapnya ini dia itu sudah cukup bagus terlihat kuat Tidak mudah luntur dan cukup tebal dari segi model tidak terlihat kaku Dan di bagian penguncian ini terdapat tulisan Realme Ini cuma terdapat satu pengait saja ya di bagian strapnya Disini juga di bagian strap terdapat tulisan Dark Tulip Jadi memang smartwatch ini di khususkan untuk anak-anak muda Ini sudah saya coba tekan tidak ada bekas lipatan di bagian strapnya Jadi memang di bagian strapnya ini sudah sangat tebal dan juga bagus Ukurannya itu sekitar 22mm Ini juga sebenarnya kalian bisa mengganti untuk strapnya ini Bisa diganti dengan strap model lainnya Yang ukurannya itu sesuai dengan ukuran smartwatchnya Yaitu sekitar 22mm Bisa kalian belikan ya untuk model strapnya Mungkin mau diganti warna lain Atau mungkin model lain bisa kalian belikan untuk bagian strapnya Sekarang sudah banyak kok dijual di aplikasi belanja online Untuk bagian strap smartwatch Yang bisa kalian beli Dan bisa kalian pilih untuk variasi warnanya Ini ya ukurannya 22mm Cukup gampang kok untuk membuka bagian strapnya juga sangat mudah Tinggal kalian pasang Untuk harga dari strapnya itu bervariasi Kalau tidak salah sih mulai dari Rp30.000 sampai Rp50.000 Ini saya akan coba untuk gunakan strapku Dari smartwatch yang model lainnya Saya akan coba gunakan di smartwatch realminya Dengan ukuran yang sama yaitu sekitar 22mm Kita akan coba lihat apakah bisa digunakan di smartwatch realminya Sebentar ya saya akan coba pasang disini Biasanya sih bisa ya Asal ukurannya itu sama Pasti bisa digunakan di smartwatch realminya Nah ini nih contohnya Sudah saya coba untuk ganti dengan model strap yang lain Dan bisa digunakan di smartwatch realminya Keren sih ini Selanjutnya disini Untuk hal yang saya suka dari realmin watch 2 ini Di bagian fitur olahraganya yang super lengkap Di realmin watch 2 ini sudah tersedia Hampir sekitar 90 mode olahraga Ini sangat cocok dan juga Sangat pas banget buat teman-teman yang suka berolahraga Ataupun fitness Keren ya Mulai dari fitur jogging Fitur bersepeda Fitur olahraga sit up Push up Dan juga fitur olahraga lainnya Seperti basket Atau mungkin bulu tangki Badminton Dan juga olahraga futsal Semuanya sudah tersedia di smartwatch realmin ini Sudah ada fitur gps juga di smartwatch realminya Cuma untuk fitur gpsnya ini Kalian harus menghubungkan antara smartwatch kalian ke smartphone kalian Karena untuk menggunakan fitur gpsnya ini Kita itu harus menggunakan dari aplikasi realminya Jadi bukan dari smartwatchnya ya Jadi masih menggunakan smartphone Dan untuk tampilan dari fitur olahraganya Seperti ini saat digunakan Di sini di tampilannya itu ada Durasi selama kita itu berolahraga Ada jarak juga Ada jarak tempuh Yang kita Raih selama berolahraga Terus juga ada Di sini Heart rate monitoring ya Jadi selama kita itu berolahraga Heart rate monitoring kita Akan dipentau juga oleh smartwatch realminya Nah ini tentunya sangat berguna sih Karena kita itu bisa memantau kesehatan tubuh kita Dan dengan fitur ini Tentunya sangat berguna Buat teman-teman yang suka berolahraga ataupun fitness Dengan menggunakan smartwatch realminy generasi kedua ini Detak-detak jantung akan dipantau Selama kita itu berolahraga Sehingga kita juga bisa menghindari latihan yang berlebih Jadi bisa sambil olahraga Segaligus heart rate monitoring kita bakal dipantau Agar tidak melakukan latihan yang berlebih Seperti itu teman-teman Selanjutnya untuk hal yang saya suka dari realminy watch 2 ini Di bagian fitur rest weeknya Jadi di smartwatch realminy ini Sudah ada fitur rest week ya Rest week Nah dengan fitur ini Itu sangat berguna sih teman-teman Karena kita bisa melihat langsung Atau menyalakan bagian layar smartwatchnya Tanpa menyentuh bagian tombolnya Jadi tinggal kita Menggerakkan smartwatchnya ke arah kita Nanti otomatis layarnya itu bakal menyala Ini ya Tentunya dengan fitur ini itu sangat berguna Kita juga bisa menjaga agar tombol dari smartwatchnya itu Tidak cepat rusak Tinggal kita arahkan ke wajah kita Otomatis nanti layar smartwatchnya ini bakal menyala Mungkin di antara teman-teman ada yang lagi berkendara Atau mungkin lagi bersepeda dan ingin melihat jam berapa sih sekarang Nah kalian tuh tinggal menggerakkan smartwatchnya ke arah wajah kalian Nanti otomatis dia bakal menyala Tanpa menyentuh bagian tombolnya Keren gak tuh? Keren sih Cuma sayangnya di smartwatch ini Masih belum ada fitur tap to wakenya Jadi tap to wake itu Kita tinggal menyentuh layarnya Nanti otomatis smartwatchnya ini bakal menyala Cuma di realme watch 2 ini masih belum tersedia sih Nah itu mungkin menjadi salah satu kekurangan dari smartwatch yang satu ini Karena fitur tap to wake ini Sudah banyak tersedia sih di model-model smartwatch yang lain Dengan harga yang hampir sama juga Dan juga mungkin untuk fitur tap to wake ini juga sudah tersedia Di smartwatch model lain dengan harga yang hampir sama Dengan realme watch 2 ini Cuma sayangnya ini masih belum ada sih Masih absen untuk fitur tap to wakenya Sangat disayangkan ya Dan hal yang terakhir yang saya suka dari realme watch 2 ini Smartwatch ini sudah memiliki fitur ketahanan air IP68 Water resistant nih Sudah tahan air Jadi buat kalian tidak perlu khawatir Saat mencoba smartwatchnya ke dalam air Atau mungkin saat kalian mungkin Lagi pakai smartwatch realminya dan hujan Terus terkena air hujan Kalian itu tidak perlu khawatir Smartwatchnya itu bakal rusak Karena ini sudah bersertifikasi IP68 Keren ya Mau terkena percikan air Atau mungkin mau kalian bawa renang Tidak perlu khawatir Smartwatchnya itu mengalami kerusakan mesin Atau mungkin airnya bakal masuk ke bagian dalam mesinnya Tidak perlu khawatir ya Cuma ini sekedar saran Jangan sampai terkena air hangat ya Atau air panas Karena ini kan mesinnya Kalau terkena air panas atau air panas Air hangat ya Pastinya bakal rusak teman-teman Jadi dihindari terkena air panas Ataupun air hangat Seperti itu Sebenarnya sih banyak ya Untuk fitur-fitur kelebihan dari Realme Watch 2 ini Dan juga Banyak juga sih untuk kekurangan Yang terdapat di Realme Watch 2 ini Ya mungkin sekian dulu untuk pembahasan Mengenai hal-hal yang saya suka Dari Realme Watch 2 ini Untuk bagian 2 nya ya Part 2 Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini Buat teman-teman Jika suka dengan video saya Jangan lupa di subscribe Bantu like juga Dan sempetin untuk komen Mungkin ada pertanyaan yang lain Bisa langsung ramaikan di kolom komentar Jika ada yang keliru Saya mohon maaf Sampai ketemu di video yang lain Thank you dan Bye-bye